Halo, balik lagi di review Rulisan Fisik by Daily Geeks Bukan yang pertama dan bukan satu-satunya Bukan yang pertama dan bukan satu-satunya Kita ikut-ikutan aja Karena banyak ya, nge-review-review tuh Karena banyak ya, nge-review banyak, seneng aja Hari ini kita mau nge-review Biasanya kita review CD ya Sekarang kita pengen coba review ini Kakaknya CD Satu era di atas CD gitu Leluhurnya Kita akan review kaset Kaset kita Kalau kasetnya keset Karena ngomongnya kaset juga sama Kenapa kita nge-review tab? Karena ini menurut album yang penting dan Apa ya? Penting dan viral Jadi sebelumnya, waktu sebelum keberangkatan efek rumah kaca Itu tuh ke Texas Jadi mereka bikin semacam danus Ya 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 Sebagai penggalangan dana Mereka untuk berangkat ya waktu itu ya Mereka menjual album Yang berisikan demo-demo mereka sebelumnya Ada yang versi alternatif, ada yang versi awal Ada yang versi blue mixing Itu hanya 350 buah aja Dan dijual seharga 100 ribu 100 ribu ya? Sebenarnya cukup mahal untuk sebuah tab Tapi karena jumlahnya sangat terbatas Maka Habis dalam waktu singkat Pasti lah ini kayak terbatas terus Ini rare item lah ya Rare item Kita pun gak kebagian Ini ngeminjem sama temen Terus waktu itu kan sempet ada di record story Harganya udah Harganya udah parah banget Berapa 240 ribu ya waktu itu? Saya sempet nyari-nyari juga di online Nemu yang harganya 370 ribu Waduh Gila kan? Semoga cepat Kalian kalo yang punya Kalo butuh duit nanti dijual aja Ini adalah album dari Emek Rumah Kaca Yaitu Judulnya Purwa Suara Ini ada Asik Gak ya kan ini fokusnya manual Gimana sih? Sebelakangnya ini ada ini ya Ini ke Berapa ini? Wow ini ke 222 Dari 350 Dari 350 Jadi di belakangnya udah ada itu Jadi Menunjukkan itu Cetakan keberapa? Cetakan Kopian keberapa? Cee Siapa yang belum pernah liat ini? Ayo Yang lahir-lahir tahun 2000 Ya penonton kita Range nya umur berapa sih? Lo tau gak sih? Yang gak tau belum pernah ngecek Siapa tau ya Yang pernah liat gak Kalian jangan-jangan Ini apa itu? Ini kayak yang di Goran of Galaxy Mereka taunya Goran of Galaxy Ya soalnya bentar doang Oh ya udah Bingung seorang juga Jadi gak Karena ini gak banyak Ini ya Gak banyak penjelasan tentang fisiknya juga Dan Untuk isinya juga gak banyak beda Jadi Kita cuma mau nge-review aja Bikit aja Boleh-boleh Ya ini juga cuma satu ini ya Ini gak ada apa-apa lagi Udah gini aja Udah Ini covernya Itu tulisannya Efek Rumah Kaca dan Pulau Suara Terus Terus Kumpulan demo dan lagu yang tidak pernah dirilis Itu dia kliennya ya Ya The Apa Beta nya ya lah ya Beta Disini ada Nah ini ada Perluasa Reket Rumah Kaca Terus disini ada Sebuah tulisan Dari Dimasario itu Manager nya Ya ya Jadi mereka tuh Kalo kita gak Ini Kalo kita gak malas Nanti kita tulisnya tulisannya di air ya Ya Tapi ini cukup inspiratif ya Jadi mereka bikin Album pertama tuh Dari 1998 Terus Dimatangkan sejak 2001 Terus Derekam demo nya sejak 2005 Dan akhirnya dirilis pada 2007 Nah Sebelumnya mereka udah frustasi kan Lama banget tuh Ya ya Akhirnya mereka Karena ini album gak jelas Dan gak dirilis Mereka udah mulai Pengerjaan album kedua Ini susah Ini album satu belum beres langsung The real musisi ya Kalo ada musisi-musisi sekarang kalo Aduh Udah Udah Prustasi kali Udah bubar kali ini Kalo ini Dari 1998 2007 baru 2005 Berapa tahun itu berarti? Berarti 7 tahun Album pertama Cukup lama ya? Iya rawat Terus pada waktu itu Efek Rumah Kaca udah punya 50 lagu Sebenernya Mantap Produktif ya? Produktif sekali Akhirnya Album itu cuman Berapa lagu? Album pertama lagi? Album pertama itu Si Si Efek Rumah Kaca ya? Berapa yang sih album? Sepuluh Sepuluh Dari 50 lagu itu ya? Dari 50 lagu Gak itu udah termasuk sama album kedua Oh udah sama album kedua Album perwasa hari ini mengajak kita untuk menjadi saksi dengar dari awal efek Rumah Kaca Mendengar kumpulan demo ini seperti terbawa ke dalam studio tempat berlatih para personal efek Rumah Kaca yang sejak 2001 hingga 2005 hampir tidak pernah absen latihan Bagus Jadi ini sebenernya untuk mereka juga jadi flashback juga ketika mereka dengerin lagu ini kan kayak Jadi mereka Oh ini Kayaknya waktu dulu kita latihan disini tuh suasana kayak gimana waktu kita bikin lagu ini Mungkin studio nya udah ada yang tutup Ya siapa tau Siapa tau Disini ada 12 lagu 12 track ya? Ya Ada 12 track Ada yang demo Ada yang versi awal Ada yang versi alternatif Jadi Ada beberapa lagu yang ini gak? Yang belum pernah dirilis Yang belum pernah dirilis ada cuma satu Judulnya Jatuh Hati Ini adalah lagu Cinta Satu-satunya efek Rumah Kaca Yang tidak dirilis gimana pun ya Yang tidak dirilis gimana pun Karena mungkin Mungkin ya Pada waktu itu Lagu Jatuh Hati ini Karena mereka kan dulu ngejar nya label ya Hmm Ngirim-ngirim demenya kemana-mana Mungkin ini bakal jadi jagoan gitu Di awal Tapi ternyata Mereka tidak diterima juga Tidak diterima label Akhirnya memutusnya sendirian Iya Dengan cara mereka sendiri Akhirnya sebesar ini Labelnya menyesal Iya Banyak tau Label yang nyesel gara-gara Kayak gitu Makanya Pasar bisa diciptakan Gokil Gokil Ini tadi ada tulisan ini belakangnya Ini mah Ini kreditnya Kreditnya kayak lagunya Siapa aja Terus itu ada Eee Produsernya itu kan Produsernya efek rumah kaca dengan Harlan Harlan Lagi-lagi terlibat ya Emang dia kan yang awal-awal ini Iya Karena ini Eee Teb Jadi kita kan coba dengerin Satu lagu itu yang jatuh hati ya Ya pake ini Tidak Ini Ini Siapa yang belum pernah liat Yo Panasonic ya Tapi Panasonic kurang ya Brand waktu itu dia tidak Tidak ini Untuk Emang paling bagus itu Walkman Iya Walkman Dan Aiwa kalo gak salah Susah sekarang Sony juga bagus Mari kita coba Ini bisa ini gak sih Yang ada speakernya gak sih Kan ada yang bagus itu ya Gak ada speakernya Harus pake ini Saksasinya Ada batere nya gak? Ada 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 Saksasinya Cika jatuh cinta itu biasa saja Itu diberapa itu? Oh dari awal sebenernya Inti Cekrek gitu ya Udah deh, udah sisa Udah deh, udah sisa Mano pernah denger gak lagu ini? Ini belanja terus sampe mati Berarti dia Maju yuk Ya udah Udah, nanti aja gue dengerin ya Ya inilah dia Begitu manualnya zaman dulu ya Susah kan Sebenernya versinya tuh Banyak yang gak terlalu jauh beda sih Sebenernya Cuma karena kualitasnya aja Terus waktu itu cara Apa ya Bisa dibilang kualitas suara Vokal Kualitas suara Vokalnya emang Emang masih remaja kan Waktu itu kan masih remaja Sekarang udah mateng gitu Terus Ada beberapa kayak Melankolia Melankolia atau Sebelah mata ya Di belakangnya tuh ada yang Merodi panjang Instrumental ke belakang tuh Yang pada akhirnya Tidak dipake ya Melodi itu ya Iya pada akhirnya Jadi kalo kalian pengen denger Previewnya Jatuh hati Kita akan kasih beberapa Detik ya Karena ini Copy rest juga ya Kayaknya gak copy rest ya Soalnya ini kan demo Oh Coba tuh disini ada gak Tapi Jangan kita kasih full Biar orang-orang yang udah Ini udah belikan harganya udah mahal Biar gak Wah ini kan Ini dia Lagu Jatuh hati Lagu Cinta Efek rumah kaca Jatuh hati Terima kasih Nah itu dia Berapa detik tadi kita udah kasih ya Sekarang kalian boleh komen di bawah Apakah lagu ini layak untuk direkam ulang Atau Atau biarkan saja Atau biarkan saja Karena Kontra dengan Lagu cinta melulu ya Image efek rumah kaca udah Iya kan Tapi dia Tapi dia Ya gak apa-apa lah Satu dari sekian banyak Dia cuma punya satu gitu lagi Dan ini Liriknya tuh Ini Masih Masih tidak Tidak mainstream Maksudnya Maksudnya masih tidak Tidak terlalu belak-belakan Selagu cinta yang Jadi ceritanya tentang Seorang yang Ingin bertemu Yang kurang tangkap ya kan Suaranya kurang jelas ya Jadi Seseorang yang ingin bertemu Dengan Jadi Dia pernah ketemu Wanita nih Terus Dia pengen ketemu lagi Terus dia udah latihan Dia udah latihan Habis-habisan Dia udah ngerangkai kata Untuk ketemu itu Pas ketemu lagi Pas ketemu lagi Ternyata Gak bisa ngomong apa-apa Itu doang Jadi gagap ya Waktu ketemu Jadi ternyata Terus yang kedua Kayaknya cuma ada dua deh Dua lagu aja Yang dua Yang apa? Yang kedua Yang paling berbeda Menurut saya itu Di lagu Efek rumah kaca Bahkan saya Suka versi yang ini Ini versi Efek rumah kaca itu yang Kita Kan Ya itu versi Ini versi awalnya Dan Refnya itu Beda Kasih dulu lagu Efek rumah kaca yang Asli Nah setelah itu Ini adalah versi awal Dari album Purwasyara Nah Nah Beda kan? Kalian bisa komen di bawah Kalian yang lebih suka versi yang Awal Atau versi yang Kita kenal saat ini Yang ada di albumnya Soalnya ini kan lagu yang gak terlalu Sebenernya bukan terlalu Dijagokan dan sering dibawakan juga kan Ya 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 Itulah dia Review-nya Singkat sekali Singkat saja Semoga dengan adanya review ini Tidak membuat harga Semakin membumbung tinggi Ya Tadi kita Cukup dapat untung gak ya Coba mau Berapa lagi coba nanti Mungkin 600 800 Enggak sih Kayaknya kaset gak akan segitu sih Kecuali kalau Box set Atau gak vinil Tapi emang Kalau kolektor gila-gilaan Kalau kalian emang Colektor dan bener-bener Wah pokoknya harus punya Ya udahlah Kita mau nangin lagi Kayak kolektor bacan gitu-gitu ya Sampai berapa miliar Colektor bacan Terus mereka nyimpen gitu Dengan harga segitu Tuh disimpen Bukan dijual Turun lagi sekarang Kalau banyak kalau ketuluh Dia bangganya karena gitu ya Nah mungkin Next-nya kita bakal Banyak review-review Kaset Ada berapa Ada berapa lalisan lagi ya Kayaknya Ya mungkin Jadi gak cuma CD doang Jadi ada kaset lagi Jadi kita akan lebih Bervariatif lah Kalau ada vinil Nanti vinil juga Mungkin kalau ada Vinil juga ya Jadi semua lalisan fisik Mungkin kita bisa Review Review Begitu Itu dia Jangan lupa di Jangan lupa di like Share Dan Subscribe Nyalain juga loncengnya Doain kita Semoga kita tetap bisa Review album lalisan fisik Tanpa deg-degan Tanpa Ya takutnya gitu kan Kalau review lalisan fisik Sotoy Karena emang kita Sotoy Ya apa yang kita dengar Maksudnya ya Menurut kita juga Dengan referensi yang Sangat terbatas Kita menjudge Sebuah musik Gitu lah dia Terima kasih Selamat menangmati Terima kasih telah menonton!